PEMBICARA 1 Jalan Sengit, terlebih tim tamu Persiraja, mengincar poin penuh, pada laga 3 mereka ini, hal ini langsung diungkapkan oleh pelatih kepala lantak laju, dalam konferensi pers jelang laga. Persiraja Banda Aceh, kali ini tidak akan diperkuat oleh bek asing mereka, asal Jepang, yaitu Arata Takeatori, Ahmad Zulkifli selaku pelatih Persiraja, sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan tuan rumah, PSMS Medan, dan siap meraih poin penuh, di Stadion Teladan Medan. Anak-anak sudah siap tempur menghadapi tuan rumah PSMS demi menambah poin. Kami juga sudah menyiapkan strategi untuk meredam permainan PSMS, kata Ahmad di Medan, Sabtu. Bagi PSMS ini adalah laga perdana mereka di kandangnya sendiri. Kondisi itu tentunya harus kami waspadai karena mereka tentunya ingin membuktikan eksistensinya di depan publiknya sendiri. Tapi tentunya kami juga tidak mau kalah, anak-anak sudah siap tempur, katanya. Kapten Persiraja, Andik Firmansyah memperingatkan skuad lantak laju, soal kekuatan ayam kinantan, X Liga Super Malaysia ini siap tampil abis-abisan, untuk meraih poin. Kami akan mengikuti instruksi pelatih untuk permainan besok. PSMS adalah tim besar dan kuat, tapi apapun ceritanya kami besok akan menampilkan permainan terbaik dan akan merepotkan mereka, katanya. Laga PSMS Medan versus Persiraja, akan dimainkan pada, pukul 15.30 WIB, dan bisa disaksikan melalui layanan live streaming. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.